Intro Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun anda berada Ketika banyak hal terjadi itu bertentangan dengan harapan kita Bisa jadi kemudian sulit bagi kita untuk bersikap positif tentang apapun juga Pengalaman yang membuat kita merasa marah Yang membuat kita merasa sedih, terluka, bahkan putus asa Bisa jadi akan mempengaruhi kita juga untuk memperhatikan bahwa Masih banyak hal yang masih bisa kita syukuri Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang tidak lagi banyak bicara Tentang siapapun atau situasi apapun Nah, bisa jadi Mereka pernah memiliki pengalaman negatif dalam hidup ini Yang membuat mereka memiliki juga pandangan negatif tentang segalanya Dalam kitab suci, kita juga tahu bahwa Yesus pernah Pernah sangat prihatin Dengan orang-orang pada zamannya Yang sulit menyadari kehadiran Allah Dalam diri Yohanes Pembaptis maupun dirinya Bagaimana dia sangat prihatin dengan orang-orang pada zamannya Yang tidak bisa melihat kebaikan dan kebenaran dalam tindakannya Yesus juga pernah mengecam Kota-kota Korasim, Betsaida dan Kapernaum Karena apa? Karena mereka gagal melihat kebaikan Allah Yang telah Yesus lakukan di antara mereka Sehingga kalau kita refleksikan Kalau kita renungkan Nampaknya Yesus menemukan alasan yang begitu banyak Untuk bersikap negatif terhadap banyak orang di zamannya Tetapi, mari kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus Penolakan Ketidakpedulian yang Yesus alami berulang kali Tidak membuat hatinya larut Dalam kesedihan ataupun kekecewaan Yesus juga memiliki perasaan Yang bisa sedih dan kecewa Tetapi, kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus Dia tidak larut terus di dalamnya Pengalaman negatif Yang juga Yesus alami Tidak membutakannya Terhadap semua kebaikan yang terjadi Yang ada di sekitarnya Untuk itu memang benar Kita diajak melalui Injil hari ini Belajar dari Yesus Bahwa dia tetap bisa bersyukur kepada Bapak Kita diajak Untuk bisa melihat Hal-hal yang patut kita syukuri Banyak dari mereka Kalau dalam bacaan Injil tadi Kita dengarkan Yang dianggap Paling tidak penting di dunia Justru di sana Mereka melihat apa yang gagal Dilihat oleh orang bijak Dan orang pandai Sehingga Yesus mengatakan Yang sungguh nampak Dalam diri orang-orang yang kecil Simbol orang-orang yang kecil Dalam kitab suci Adalah orang yang mampu melihat Tanda-tanda kebaikan Dari Allah Mereka yang mengakui Kehadiran Tuhan Di dalam kehidupan ini Oleh karena itu Yesus berkata Kepada orang yang demikian Datanglah kepadaku Sudara-sudari Yesus memiliki kapasitas Untuk mengenali Tanda-tanda kehidupan Bukan tanda-tanda kematian Yesus mengenali Tanda-tanda kehidupan Di tempat yang nampaknya Seperti gurun pasir Santo Paulus Dalam salah satu suratnya Juga meminta jemaat Meminta gereja Untuk bersyukur Dalam Segala situasi Tidak mudah Tetapi ini yang Juga dialami Oleh Rasul Paulus Dia tidak mengatakan Bersyukur untuk semua keadaan Tetapi lebih tepatnya Dalam Semua keadaan Yesus bersyukur dan memuji Bapak Setiap saat Bahkan ketika nampaknya Hanya ada sedikit alasan Untuk bersyukur Dari kacamata Orang-orang dunia Tidak seperti Yesus Saudara-saudari Kita memang cenderung Untuk bersyukur Dan memuji Tuhan Hanya ketika kita Merasa Bahwa semuanya itu Berjalan baik Dan disana Kita mudah bersyukur Kita terkadang Lambat Melihat pekerjaan Tuhan Dalam situasi Yang tidak sesuai Dengan harapan kita Coba sejenak Kita merenungkan Dalam kehidupan Pribadi kita sendiri Kita seringkali Menemukan diri kita Yang sedang berjuang Melawan Angin sakal Yang begitu kuat Seperti pengalaman Para murid di danau Yang berjumpa Juga dengan Angin yang begitu kuat Dan kemudian Mulai tergoda Para murid juga Pernah mengalami Mereka mulai tergoda Dan kita juga Kita yang Senantiasa Mengikuti Yesus Juga di sepanjang zaman Ketika kita merasa Berjuang Melawan angin Sakal yang begitu kuat Kita tergoda Untuk berpikir Bahwa Allah Tidak hadir Yesus yang Tidur Saudara-saudari Namun Tuhan Selalu bekerja Bahkan dalam pengalaman Yang paling menyedihkan Dalam situasi Yang mungkin Tidak menjanjikan Jika kita Dapat mengundurkan Diri sejenak Menjaga jarak Sementara Dari apa yang terjadi Yang kita Lihat itu Begitu mengecewakan Tetapi Kemudian Kita masuk Dalam keheningan Batin kita Dalam doa kita Kita Pasti akan Menjumpai Memperhatikan Tuhan juga Ada Di sana Ketika Para murid Juga melihat Yesus yang sedang Tertidur Ketika mereka Mengalami Ibadai Dan Yesus menegur Mereka Mengapa Engkau tidak Percaya Saudara-saudari Allah Yang hadir Juga Dalam mereka Yang merawat Kita Yang melakukan Perjalanan Bersama Kita Melih Lembah Kegelapan Itu Bacaan Pertama Hari ini Menghadirkan Juga Nabi Sakar Yang menunjukkan Kepada Umat Bahwa Pada Saat Putusan Tuhan Akan Mendatangi Mereka Dengan Cara Yang Sangat Biasa Bagi Banyak Orang Bisa Jadi Sangat Tidak Menjanjikan Akibatnya Apa Mereka Mungkin Gagal Untuk Memperhatikan Ketika Allah Sebenarnya Ada Di Antara Mereka Tentu Sulit Juga Membayangkan Apa Yang Istimewa Dari Yesus Yang Disalipkan Dari Kacamata Dunia Penyalipan Adalah Kegagalan Yesus Namun Dalam Peristiwa Itu Harusnya Kita Menyadari Tuhan Menjangkau Manusia Dengan Cinta Sudara-sudari Mari kita Melihat Peristiwa Salib Yang Paling Utama Disana Bukan Penderitaan Tetapi Cinta Para Penginjil Menyatakan Bahwa Perwira Romawi Adalah Salah Satu Dari Sedikit Orang Yang Mengakui Kehadiran Allah Yang Kuat Di Saat-saat Yang Paling Suram Dalam Kehidupan Ini Memang Lukas Memberitahu Bahwa Ketika Perwira Melihat Apa Yang Telah Terjadi Dia Memuji Allah Perwira Romawi Itu Justru Melihat Kehadiran Allah Dalam Peristiwa Salib Ketika Para Murid Masih Berjuang Untuk Melihat Hal Itu Orang Yang Dikatakan Yang Nampaknya Jauh Dari Allah Justru Melihat Peristiwa Kehadiran Allah Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Beriman Tidak Boleh Menghakimi Orang Lain Perwira Itu Melihat Lebih Dalam Dari Kebanyakan Orang Dia Menyadari Bahwa Tuhan Bekerja Dengan Kuat Dalam Diri Manusia Yang Bekerja Dan Terbebani Ini Sehingga Pujian Datang Dari Hati Dan Bibirnya Ketika Memandang Yesus Yang Tersalib Justru Yang Melihat Kehadiran Allah Itu Bukan Para Murid Dalam Bacaan Injil Hari Ini Yus Meyakinkan Kita Bahwa Dia Sangat Dekat Dengan Kita Dia Bekerja Juga Di Bawah Beban Berat Kita Dalam Masa-masa Kelam Ketika Mungkin Tergoda Bagi Kita Untuk Berpikir Bahwa Tuhan Telah Meninggalkan Kita Pada Kenyataannya Dia Memanggil Kita Untuk Datang Kepadanya Saudara-saudari Bahkan Di saat-saat Yang dirasa Kelam Dan Memprihatinkan Kita Tetap Ada Kita Tetap Memiliki Alasan Untuk Memuji Dan Berterima Kasih Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Agar Mata Kita Terutama Mata Batin Kita Melihat Tanda-tanda Kehadiran Allah Di saat-saat Yang juga Menyakitkan Bagi Kita Tanda-tanda 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 Tanda-tanda